Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 8 ekor domba mati diduga diterkam macan tutul warga Cikidang Kabupaten Sukabumi takut akan kemungkinan hewan buas tersebut menyerang manusia. Intro Manfaatkan sawah yang kering akibat kemarau petani pada herang pangandaran berhasil menanam mentimun dengan hasil yang menguntungkan. Intro Hasil otopsi penemuan dua kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung Barat mulai terungkap. Harga cabai rawit merah di Pasar Baru Karawang pekan lalu menembus 110 ribu rupiah per kilogramnya. Padahal harga cabai rawit merah saat normal hanya 40 ribu rupiah per kilogram. Harga cabai rawit merah di Pasar Baru Karawang lebih dari sepekan terakhir melonjak tinggi. Saat ini para pedagang menjual cabai rawit merah dengan harga 110 ribu rupiah per kilogram. Padahal harga normal cabai rawit merah hanya 40 ribu rupiah saja. Sedang cabai rawit hijau kini dijual 80 ribu rupiah per kilogram dari harga normalnya 30 ribu rupiah. Tidak hanya cabai rawit bawang merah harganya juga mengalami kenaikan 20 persen. Cabai rawit merah 110 ribu per kilogram. 10 ribu rupiah. Kalau yang hijau? Kalau yang hijau 80 ribu. 80 ribu. Ada kenaikan? Ada kenaikan. Berapa? Kenaikannya rawit hijau naik 15 ribu per kilogram. Sekarang rawit merah? Rawit merah jauh lebih. Jauh? Sudah berapa hari? Sudah 10 harian. Kalau bawang 30 ribu per kilogram. 30 ribu per kilogram. Ada kenaikan? Ada. Ada. Dari? Dari 25. Dari 25. Itu bawang berbesar bawang? Bawang berbesar. Kenaikan harga tersebut akibat dampak kekeringan di wilayah tanam dan banyak tanaman cabai rawit merah mati, sehingga pasokan kepada para pedagang di pasar berkurang. Akibat naiknya harga, omset pedagang juga berkurang 40 persen jika dibandingkan saat harga cabai normal. Syamsunur Syam melaporkan dari Kerawang. Petani di Padaherang, Pangandara memanfaatkan sawah kering yang tidak ditanami padi akibat kemarau dengan menanam mentimun yang lebih menguntungkan. Seorang ibu asal Cilacap, Jawa Tengah ini sengaja mendatangi ladang mentimun yang ditanami oleh para petani di desa Ciganceng, Kabupaten Pangandaran. Langsung membeli ke petani di ladang, kerap ia lakukan saat mampir ke wilayah ini. Sebab, selain jauh lebih segar karena baru dipetik, harganya pun lebih murah hampir separuh harga dibanding membeli di pasar. Ladang mentimun ini sebenarnya adalah lahan persawahan yang karena musim kemarau tidak mendapatkan pasokan air yang cukup dari saluran irigasi. Para petani yang bergabung dalam kelompok tanipun memanfaatkan lahan tidur tersebut untuk menanam mentimun. Hasilnya ternyata sangat memuaskan. Apalagi saat ini harga di pasar cukup baik. Jika pembeli datang langsung ke ladang, petani menjual mentimun Rp5.000 per kilogram. Tapi jika mengirimkan mentimun ke pasar, harga jualnya bisa mencapai Rp8.000 per kilogram. Tidak ada sumber air yang dari bendungan kita. Ada sekitar 60 hektare di belakang kami yang tidak bisa kita tanami tanaman padi. Makanya inisiatif kita di kelompok kita tanami dengan pohon timun. Kalau petik sendiri langsung beli ke kami itu harganya murah. Kalau di pasaran sekarang lagi harga Rp8.000, kami jual langsung ke petani. Lalu datang ke kami itu harganya Rp5.000 per satu kilogram. Sisanya jual langsung ke pasar. Alhamdulillah kita sudah punya pelanggan, kios-kios yang ada di pasar. Persawahan di padahalang pengandaran sangat tergantung dengan kondisi saluran irigasi. Di saat kemarau, saluran irigasi pun kering sehingga tidak bisa ditanami padi. Sedang untuk menanam sayuran seperti mentimun, para petani mengairinya menggunakan air dari sumur pompa. Saat ini setiap kali panen, petani bisa menghasilkan 50 kilogram mentimun. Eko Setia Budi melaporkan dari Pangan Darah. Fenomena anak yang harus cuci darah menjadi perhatian pemerintah. Menteri Kesehatan menyoroti kebiasaan makan dan minum dengan kadar gula tinggi. Yang memicu diabetes berujung kegagalan multi organ. Termasuk gagal ginjal hingga harus cuci darah. Fenomena kasus anak yang harus melakukan cuci darah atau hemodialisah dan anak yang menderita diabetes atau kencing manis kian mengkhawatirkan. Namun untuk kasus cuci darah anak di Jawa Barat, menurut Dinas Kesehatan Provinsi tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibanding data tahun 2023 lalu. Saat ini di RSUP Hasan Sadikin, Bandung, ada 20 orang anak yang terdaftar sebagai pasien cuci darah rutin. Nah kemarin hasil koordinasi terakhir tidak ada peningkatan yang signifikan di Jawa Barat. Sekitar berapa kasus? Kemarin itu berapa ya? Hasan Sadikin kemarin setiapnya berapa? 20 pas 10 ya? 20 ya. Jadi memang saya tanya juga ke teman-teman di kota kebupaten, kalau nggak ada bu, katanya nggak ada laporan yang menyampaikan bahwa menderita gagal ginjal pada anak ya. Karena kan sebetulnya gagal ginjal itu lebih ke arah orang dewasa ya, karena penyakit diabetes, hipertensi, bodi post-struk. Menteri Kesehatan yang menghadiri sebuah acara di RSUP Hasan Sadikin, Bandung, pekan lalu, meminta masyarakat fokus untuk mengurangi konsumsi gula, baik bagi orang dewasa, apalagi bagi anak. Terutama pemberian makanan dan minuman siap santap di pasaran saat ini yang menurutnya memiliki kandungan gula tinggi, melebihi batas maksimal asupan gula harian. Saat ini saja dari data Kementerian Kesehatan, 13 persen penduduk Indonesia menderita diabetes atau kencing manis, yang bila tidak dirawat dengan baik, bisa mencetuskan penyakit jantung, strok, gagal ginjal, dan liver. Ya, ini banyak anak-anak sekarang, dikasih minum sama makan gulanya tinggi. Jadi di Indonesia, Indonesia itu suka gula. Untung Jawa Barat kalau minum teh pahit. Kalau Jawa yang lain kan minum tehnya sweet, manis. Jadi itu gulanya tinggi. Dan gula itu, itu penyebab segala macam penyakit lah. Mulai dari ginjal, hati, strok, jantung, itu penyebabnya gula. Nah, pesan saya ke teman-teman, kurangi minum gula. Gula itu harusnya maksimal 4 cent. Mungkin ada data, ada datanya. Sekitar 13 persen dari seluruh populasi itu diabetes. Diabetes itu kalau tidak ditreatkan tiap hari, itu dalam 5 years, 6 years, bisa jadi penyakit kronis, jantung, strok. Menteri Kesehatan juga meminta agar orang tua tidak memberikan anak mereka minuman manis, terutama minuman kemasan yang beredar saat ini, yang tinggi gula. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.